Selama dua minggu terakhir, sekelompok tentara Rusia berlindung di sebuah pabrik besar yang terletak di kota Vovchang, situasi yang mengingatkan pengepungan pasukan Ukraina di Mariupol. Bagi pasukan Rusia, pabrik itu adalah tempat perlindungan terakhir di kota yang telah hancur akibat perang tersebut. Saat pertempuran terus berkecamu, pasukan itu telah terputus dari kelompok lain. Mereka dikepung oleh pasukan Ukraina di sebuah gedung yang entah bagaimana berhasil menahan pemboman berulang kali. Satu unit Ukraina yang ikut serta dalam pertempuran itu memberikan pandangan yang ironis. Menurut mereka, situasi mirip dengan pertempuran putus asa di Mariupol ketika pasukan Ukraina dikepung di sebuah pabrik bajat tua dan digempur selama berbulan-bulan pada awal tahun 2023. Menurut pasukan Ukraina, ini adalah balas dendam untuk pengepungan pabrik Asovtau. Pengepungan Vovchang sekitar 40 km timur laut Kharkiv adalah salah satu titik penting terakhir dalam upaya serangan Rusia terhadap kota terbesar kedua di Ukraina tersebut. Serangan dimulai pada bulan Mei dan sejauh ini tidak berhasil mendekati kota Kharkiv. Tidak jelas berapa jumlah pasukan Rusia yang terkepung di dalam gedung Vovchang. Tetapi Kepala Pemerintahan Kharkiv, Sinihubov, menyebut jumlahnya mencapai beberapa lusin. Dia juga mengatakan Rusia terus mencoba menerobos, namun terus-menerus menderita kerugian. Pertempuran dan pemboman yang terus-menerus terjadi telah menghancurkan Vovchang yang dulunya merupakan daerah pabrik yang berkembang pesat. Blogger militer Ukraina Nikolai Vanec di Telegram mengemukakan Rusia tengah melakukan penarikan besar-besaran dari kota tersebut. Dia mengatakan setelah tiga minggu berlalu, seluruh Brigadis Serbu ke-83 segera ditarik dari posisi depan untuk memulihkan kemampuan tempur di belakang. Menurutnya terlalu banyak korban di pihak Rusia, namun pernyataan Vanec tidak bisa dikonfirmasi secara independen. Mengingat kabut perang, sulit untuk mengetahui secara pasti apa yang terjadi di Vovchang. Tetapi satu hal yang pasti, kota itu telah menjadi reruntuhan yang membara. Di bagian lain, pasukan Rusia dilaporkan melanjutkan serangan darah di sepanjang garis Kupiangs, Vatovy, Kremina, wilayah Luhangs. Namun sejauh ini tidak ada perubahan berarti yang dikonfirmasi pada garis depan. Pasukan Rusia memang maju di dekat Sifreks, dekat Avdivka, dan barat daya kota Donetsk. Rusia juga terus mendorong ke arah Chasivir dan Toretsk. Tetapi tidak ada perubahan teritorial berarti yang dikonfirmasi di bagian tersebut. Lebih jauh ke selatan, pasukan Rusia melanjutkan serangan darah di Obasya Polisya bagian barat, terutama di dekat Robotini dan Malatoh Maka serta timur Laut Verbove. Begitu pula di Kherson, tempat pertempuran terus berlanjut di sepanjang tepi timur sungai Dinipro. Tetapi tidak ada perubahan yang dikonfirmasi di garis depan. Demikian sahabat jejak apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Flyleganigal, Fight like a Falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!